recording oke kita lihat sini ya jangan dulu kameranya yuk semangat di belajarnya yuk nah ini kalau perhatikan ya dikit ke toilet sip ini saya ganti dulu namanya ini di page region di bawah page x ini aja ya nah sekarang kamu lihat kita akan bahas dulu yang kemarin limita hingga aljabar ya ini oke kemarin nomor berapa aja ya kemarin kemarin itu nomor yang saya kasih nomor berapa nah ini ya salah satunya ini ya ya kan oke kita bahas satu persatu dari ini dulu deh iya pak oke bagus nih saya jelaskan dulu ini ya ini saya jelaskan dulu kamu lihat semuanya ini berdasarkan remusnya ini ya oke oke di nyalakan lu kameranya benar berdasarkan remusnya ini kamu lihat kamu hanya perlu melihat pangkat N tertingginya saja tuh limit X melita hingga ya kan AX pangkat M atau BX pangkat M kurang 1 dimana M itu pangkat tertinggi pembilang N pangkat tertinggi penyebut oke maka untuk soal yang ini pangkat tertingginya yang mana pak nih ini X pangkat 3 terus kalau yang bawah itu pangkat tertingginya 5X pangkat 3 X pangkat 3 jadi kalau ini kamu pakai cara gimana caranya karena M nya sama dengan 3 N sama dengan 3 maka M sama dengan N dan L tuh lihat L nya apa tuh A per P karena M sama dengan N pangkatnya sama oke A nya itu apa A nya itu koefisien pangkat tertinggi pembilang berarti A nya ini 3 P nya ini adalah min 5 paham maka L sama dengan A per P A nya 3 P nya min 5 paham A jawabannya min 3 per 5 oke min 3 per 5 paham ya ada pertanyaan dulu silahkan ditanyakan nanti oke ya teri di jalan kameranya lanjut nomor berikutnya ya nanti yang penting pantokannya rumus pak saya boleh pakai rumus cepat gak pak boleh tapi kalau soalnya saya itu rumus cepatnya harus pakai alasan karena ini sama dengan ini gitu ya maka hasilnya adalah A per P oke paham oke bagus lanjut lanjut ya nah terus yang kayak gini pak kamu lihat ya lihat nih ini adalah bentuk akar ntar dulu oke saya sambil buka penilaiannya seperti biasa nih ya kita buka penilaian nah ya ini gimana pak ini saya jelaskan dulu ya mulat ini bentuknya mana bentuknya itu adalah A X kuadrat tambah B X tambah C min P X kuadrat tambah Q X tambah R ini saya ulang lagi jadi untuk syarat ya A X kuadrat tambah B X tambah C itu syaratnya dua-duanya sisi kiri dan sisi kanan itu harus kuadrat oke yang ini harus kuadrat oke yang kanan pun juga harus kuadrat gak boleh yang satu kuadrat yang satunya lagi bukan kuadrat itu gak boleh paham ya nah kalau kamu sudah melihat sama-sama kuadrat langsung tentukan A nya berapa P nya berapa itu dulu yang pertama paham nah disini A nya itu adalah dua oke ini A nya ini P nya paham ya berarti kalau sudah ketahuan A sama dengan P oke kau rumusnya apa pak B min Q per dua akar A lihat B nya yang mana nih B nya yang ini oke ini B nya ini Q nya paham ingat alasannya harus karena A karena A sama dengan P paham karena A sama dengan P oke karena A sama dengan P maka L nya L nya itu maksudnya L disini hasil limit B min Q per dua akar A ya L nya disini adalah hasil limit maksudnya ya berarti pak kalau misalnya disininya bukan min gimana pak nih misalnya bukan min misalnya disini plus kemarin ada yang nanya ya kalau bukan min tapi plus gak bisa pakai rumus cepat gitu makanya nanti harus dirasionalkan paham ya paham oke nah maka ini ada yang masang foto doang nih yang gak gerak oke gerak B nya adalah lima dikurang Q nya dua per dua akar dua paham L sama dengan berapa nih L sama dengan lima kurang dua lima orang dua tiga pak ini yang saya spot like nih siapa nih lima orang dua tiga pak tiga per per berapa dua akar dua jangan hilang tiga per dua akar dua dua akar dua dua akar dua oke terus gimana caranya lagi tadi siapa ya kok hilang nih anak ini terus gimana lagi tiga per oh ya tenang aja gak usah dihilangin tiga per dua akar dua sama-sama dikali berapa akar dua akar dua akar dua sama dengan tiga ayo sini lihat sini oh ya lihat sini tiga per akar dua kali akar dua dua tiga kali dua dua jadi tiga akar dua kerempat pak bagus banget siapa namanya tuh Fidel Fidel absin berapa Del 10 bagus banget paham saya disini ya oke bagus tanggal Kamis tanggal 22 ini tadi Fidel Fidel Absin 22 Absin berapa nih 48 kan Absin 10 oke bagus gimana siapa yang ingin bertanya yuk itu mau nanya kalau misalnya soalnya yang gak min gimana pak misalnya plus itu ini kalau gak min berarti soalnya nanti dirasionalkan ya tapi saya gak akan munculin soal yang min paham ya Aulia Aulia oke sip Tengku Fitriya Tengku Fitriya Tengku Fitriya gimana pertanyaan apa Pak mau nanya kalau misalnya kan ini yang pertama ada akarnya terus dikurang gak ada akarnya gimana pak oh oke nanti di soal selain ya kita lihat oke kalau gak ada akarnya nanti harus dikuadratkan selain ini kita lihat bagus Tengku Fitriya pertanyaannya mantap siapa lagi itu somewhere apa sam pak itu yang q nya itu diambil yang x yang paling besar keduanya atau karena emang selalu yang pangkat x doang kalau misalnya contohnya ya benar bagus q nya itu ini karena kuadrat maka q nya itu ambil yang kofisitnya 1 jadi kalau misalnya soalnya saya ubah gini coba sam kalau saya ubah kayak gini misalnya ya ini saya ubah menjadi gini 1 min 2x tambah 2x kuadrat maka p nya yang mana p nya berapa sam p nya berapa p nya p nya berapa sam 2 p nya tetap 2 ya kak q nya q nya min 2 nah iya yaudah q itu yang kofisien x paham ini bermisah doang ya rumus ini berlaku juga kalau misalnya pangkat 3 gak sih pak oh enggak gak berlaku bagus jadi ini hanya berlaku untuk pangkatnya 2 saja paham samus ini ya makasih pak oke kita lanjut dulu ya kita lanjut dulu kita lanjut dulu setelah ini borde kita lanjut dulu yang tadi kalau enggak ada akarnya tadi sam oke bagus sip nah kalau enggak ada ini gimana pak nih kamu lihat ya yang penting kamu tahu rumusnya nih ingat tuh rumusnya harus berbentuk kwadrat ya rumusnya harus berbentuk kwadrat oke setelah ini yang tadi nanya kamu lihat ya ini yang tadi pertanyaan anda ditunggu fitria oke nah kamu lihat ini pak ini gak ada kwadratnya nih pak di kiri gak ada kwadrat kanan pun juga gak ada kwadrat ya itu gimana nih pak caranya kalau dua-duanya gak ada kwadrat nah harus dan wajib pakai kwadratnya caranya gimana berarti untuk yang ini sama dengan gitu ya limit x mendekati tahingga oke kar dari nah sama nih kayak tadi ya ini kali ini gitu kan ini kali ini oke terus ini kali ini ini kali ini ya berarti ini 4x kwadrat halo pak halo bentar lagi bentar lagi bentar lagi bentar lagi sip sip oke nah 4x kwadrat kemudian tambah 4x dikurang 3 ya kak paham oke ingat soalnya itu min bukan plus maka ini kamu ubah plusnya jadi min berarti min min 2x plus 4 paham oke nah kok bisa gitu pak kamu kaliin aja coba kaliin ini kali ini jadinya plus 2x oke ini kali ini jadinya min 4 paham oke paham nih saya analogikan seperti ini misalnya kalau bagi yang belum ngerti misalnya 2 2 kalau kita ingin masukkan ke akar gimana caranya pak berarti 2 ini akar 4 atau istilahnya itu akar 2 pangkat 2 jadi 2 nya ini ketika kalian ingin masukkan ke dalam akar maka harus kamu kuadratkan 3 dimasukkan ke dalam akar berarti akar 9 atau akar 3 kuadrat paham saya musiknya oke nanti ya nah berarti ini gimana pak nah ini sama dengan limit x menekati tahingga oke oke coba saya lihat yang bunga-bungong mana ya limit x menekati tahingga kemudian akar 4x kuadrat 4x min 3 min akar ini dikuadratkan ya min 2x tambah 4 dikuadratkan oke paham ya paham oke berarti ini sama dengan limit x menekati tahingga akar 4x kuadrat plus 4x min 3 dikurang nah ini kamu kuadratkan coba dilanjutkan coba dilanjutkan coba dilanjutkan saya lihat yang bunga-bungong mana nih ya coba dilanjutkan ini ini coba non berapa nih min 2x tambah 4 min 4x kuadrat 4x kuadrat terus 2 kali min 2 kali 4 min 16x plus tambah 16 bagus terus rumusnya yang mana non ini A nya berapa akar A, B, C yang bawah A nya berapa A sama dengan P bagus A sama dengan P oke B nya berapa B nya B nya 4 Q nya min 16 bagus B nya 4 Q nya min 16 ini B nya 4 Q nya min 16 oke ini bagus B nya ini Q nya oke mantap merani anggi merani anggi oke siap coba ada yang mau lanjutkan siapa rasian dulu saya mau dong pak oke siap gimana non jadi ini itu L L 4 rumusnya lo ayo pelan-pelan B min 16 pelan-pelan ya non B min 16 per 2 akar sama dengan 4 B nya kan min 16 per 2 akar 4 bagus sama dengan sama dengan 20 per 24 bagus sama dengan jadi 5 bagus ini akar 4 2 ya yang lain kalau belum ngerti 2 4 kan siap bagus itu ada Anissa 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 Nasda ya bagus Anissa siap paham sama sini nah jadi gitu ya ini kalau misalnya tidak ada kuadratnya jadi tinggal kamu kuadratkan saja jadi kalau limitah hingga aljabarnya itu mudah mudah karena dia itu tidak dimanipulasi oke dimanipulasi dimanipulasikan oke kemarin berapa lagi slide ini berapa lagi disini masih yang mau lihat ada pertanyaan lu ya ini ini udah ngerti ya jawabannya 5 terus berapa lagi sih PRnya saya mau tau nomor ini ini bukan ini ya iya oke kamu lihat ya ingat ya ini walaupun pangkat tertingginya acak-acakan ya pangkat tertingginya acak-acakan kamu lihat aja pangkat tertinggi atas dan pangkat tertinggi bawah coba ini ya non nah M-nya berapa ini non M-nya 8 bagus N-nya 8 juga bagus ini ya terus termusnya apa karena karena M sama dengan N maka berarti L sama dengan A per bagus bagus ya ini A-nya berapa A-nya 8 P-nya Min A-2 oke Sabrina IPA berapa Sabrina IPA 8 Pak oke IPA 8 Sabrina ini karena yang tadi saya tunjuk ini yang bungang-bungang ya bagus bisa ya nah berarti kamu lihat A proper play coba siap-siap ini Yogi 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 Fadila ada gak orang ini Yogi Fadila ada gak Yogi Fadila mana ada gak orang ini Pandi Yogi Yogi Pandi ada gak orang ini hmm gak ada ya ini paham ya jadi jawabannya berapa ini saya boleh coba gak Pak oke bagus gak apa ini sama dengan A-nya berapa A-nya 8 per Min akar 2 Min akar 2 sama-sama dikali Min akar 2 akar 2 per ya akar 2 per akar 2 sama dengan L-nya adalah 8 akar 2 per 2 berarti 8 per Min 2 akar 2 ya sama dengan Min 4 akar 2 sip bagus paham ya oke Radi apa tuh bertanya apa kalau misalkan X-nya di dalam akarnya tuh berarti X-nya di akarin dulu kan kenapa kalau X-nya di dalam akar itu oh iya bener beda misalnya kalau X-nya dalam akar ya misalnya gini akar 2X 8 nah ini beda ya beda cerita nih kalau kayak gini berarti kalau kayak gini tadi kan M-nya udah bener M-nya udah bener 4 tapi N-nya ini 4 eh M-nya itu adalah berapa tadi 8 N-nya adalah 4 ya ini kan X-8 dikeluarin jadi X-4 paham oke ya oke tadi Skudeto sama Radi Radi apa Raffi tadi sih Radi oh Radi Radi IPA 7 oke bagus Skudeto IPA 8 mantap oke nah sekarang coba saya mau jelasin dulu ya trigonometri ya kumusan trigonometri yang kemarin salah satu PR-nya ya kan oke coba ya itu dulu ya saya jelasin nanti ya next pertanyaan berikutnya oke nomor nomor berapa lagi yang beri sebelumnya tuh nomor berapa ini yang kemarin 58 58 disini ya oke kita lihat nah kamu lihat ini ya nah ini gimana perancaranya pak oke gini aja nih saya jelaskan dulu ya PR kemarin berarti ini limit X mendekati 0 nah ini 2 sin X min sin 2 X ini kamu ubah kamu ubah menjadi apa kamu ubah menjadi 2 sin X cross X jangan bingung ya per X kuadrat kali tan X paham ya terus gimana lagi nih pak nah jadi ini sama-sama punya 2 sin X ya sama-sama punya 2 sin X nih maka 2 sin X nya kamu keluarkan limit X mendekati 0 2 sin X dikeluarkan buka kurung 1 min cos X paham kenapa bisa gini pak nih kamu lihat ya kalau kamu kali ke dalam ini kali ini 2 sin X 2 sin X kali min cos X min 2 sin X cos X per X kuadrat tan X paham nah sama dengan limit X mendekati 0 saya udah anjarin belum kalau kamu ketemu 1 min cos X sudah saya anjarin belum ya 1 min cos N X sama dengan 2 sin kuadrat N per 2 X udah saya anjarin belum ya ini udah pak udah ya terus 1 min cos 4 X berarti 2 sin kuadrat 2 X 1 min cos 3 X 2 sin kuadrat 3 per 2 X ini rumus utamanya yang paling penting nih nanti ulangan kebanyakan pakai rumus ini oke tinggal dimanipulasi saja ya berarti 2 sin X dikali 2 sin kuadrat karena ini X artinya 1 X maka 1 dibagi 2 1 per 2 X per X kuadrat tan X oke paham ya oke nah jadi lanjutannya gimana pak limit X mendekati 0 oke coba saya lihat limit X mendekati 0 kees ya coba kees ya 3 kees ya coba lanjutkan yang dari cosnya pak enggak ya dari sini nih 2 sin X 2 sin X dikali 2 sin per X ya enggak langsung dipisahin paham ya terus 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 dikali 2 sin 2 sin setengah X X per tan X per X kan masih ada X kuadratnya oh iya terus terus dikali 2 sin setengah X aja per tan X paham gak non nih jadi karena ini sin kuadrat setengah X 2 nya enggak 2 kali muncul juga hanya sin setengah X hanya muncul 2 nya tetap 1 paham jadi tetap dipisah-pisah gitu ya pak iya paham ya paham berarti sama dengan apa non 2 kali 2 kali 1 ini ini ya ingetin tuh ini 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 berarti 2 kali 1 per 1 terus 2 kali setengah per 1 kali 1 kali setengah per 1 bagus banget oke ini yang belum nyala kameranya coba tolong di nyalakan dulu keisya itu berarti IPA 7 keisya keisya IPA 7 sip oke berarti ini sama dengan sama dengan coba 2 2 nya dicoret ini ya dicoret 2 kali 2 kali setengah sama dengan 1 paham oke oke haura jahra yogi pandi awliya fatiya eh fatiya tadi dengin sifafadila sifafadila saya mau tanya pak oke mau tanya pak kalau tan x nya diubah dulu jadi sin x per cost x boleh gak pak kalau tan x mana tan x oh boleh hasilnya sama gak kamu kemarin ngerjain gitu apa gimana iya saya ngerjain tapi hasilnya sama sih pak cuman lebih panjang iya jadi lebih panjang tapi tetap boleh kan pak boleh boleh bagus pertanyaan sifaf terima kasih oke ingat ya boleh pertanyaan sifafadila karena tan x itu ada di rumusnya kan berlaku rumus A per B ketika dia bentuknya sin dan juga tan oke jadi kalau sudah ada bentuk tan kamu gak usah gak usah bentuk tan itu menjadi sin per cost kalau kalau masih bisa di gini ya masih bisa di bentuk A per B oke jadi tanya langsung saja oke bagus sifaf pertanyaannya kepadanya yang banyak sekali bagi kinan 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 mau tanya apa kinan itu kalau kan kan langsung pakai rumus trigometrinya dari kawadat sama x sama x kawadatnya ini dapatnya sama juga itu yang pakai rumus trigometrinya langsung dari sin sin kawadat sin kawadat setengah x per x kawadatnya gak di oh boleh boleh kamu langsung bagi setengah kawadat setengah dikawadatkan gitu dapatnya setengah kawadat boleh boleh bagus kinan itu juga boleh jadi kalau kamu sudah lancar ya ini kalau kamu sudah lancar seperti kinan itu gak usah dijabarkan boleh gak apa-apa misalnya ini kan ada setengah kawadat artinya setengah dikawadatkan itu boleh jadi gak usah panjang-panjang paham saya disini ya nah coba saya mau jelasin yang lain lagi yang bentuknya agak rumit ini udah ya nanti ya coba yang nomor ini ini kurung kalau udah bisa di right hand kalau udah bisa right hand kurung siapa siapa nih tahehan akbar mau jawab mau tanya nih tahehan mau tanya mau jawab oh mau jawab oke gimana bro limit 1 min cos 3x limit x berarti 0 terus diubah jadi cos eh maksudnya 2 sin kuadrat 3 per 2x bagus kali kali cos x per x kuadrat per x kuadrat terus terus limit x x 0 2 dikali itu kan sin kuadrat per sin 3 per 2x per 3x ya dipisahin aja dikali sin 3 per 2x per x kali kali cos x cos x terus jadinya 2x 3x2x1 x 3x2x1 x 1 kali cos ini ya cos berapa cos 0 cos 0 bagus oke mantap Mbak Rehan kelas IPA IPA berapa tanya IPA 8 oke Mbak Rehan siap coba saya menguang siapun ya yuk lanjutin berarti ini sama Nam berapa iya Pak 2 dimana lanjutinnya jadi 2 nya di carat bisa gak Pak bagus terus jadi 3x3 per 2 sama dengan 9 per 2 sama dengan 4,5 oh 4,5 bagus banget oke bulan IPA berapa IPA 7 IPA 7 oke bulan IPA 7 bagus ya ngerti ya dapetannya selalu ditanyakan nah coba kita lihat lagi ini ya udah ngerti ya nanti tinggal diulang-ulang recordnya lanjut ya udah kan sekarang kamu ada SS SS ya tapi ntar saya kirim coba yang ini yang mau jawab yang mau jawab siapa ayo ada yang mau jawab ayo oke Melanie gimana Melanie sama dengan 6 limit 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 terus 6x ber terus sin 3x bisa dikeluarin bagus terus sin 3x sin 3x dalam kurung cos x oke bagus terus limit 6x menekati 0 6x pangkat 3 per min 3x terus dan kurung min 2 sin kuadrat setengah x bagus min 2 sin kuadrat setengah x ya nih bagi yang belum tahu dari mana pak min 2 sin nya nih ini kan kita punya rumusnya itu adalah ini ya punya rumusnya adalah 1 min cos x ya gak berarti kalau ini diubah ke dalam bentuk ini berarti harus kamu kali min ya berarti min kali 1 min 1 sama ya min kali min cos x plus cos x jadi ini sama ini bentuknya sama bagi yang belum ngerti ya ini sama ini bentuknya sama berarti jadinya apa Melanie min min 2 sin kuadrat setengah x bagus jadi 2 sin kuadrat setengah x dari mana pak nih dari rumus 1 min cos x kalau yang masih bingung ya tuh oke oke bagus sama dengan ini x min dukatino terus min dukatino terus terus x x terus dikali x per min 2 sin setengah x terus dikali x per sin setengah x mantap mantap sekali Melani Melani IFA 7 Melani IFA 7 sip oke ada mau lanjutin oke nah berarti sama dengan berapa sama dengan itu jadi 6 per 3 6 per 3 6 per 3 min 2 1 per 1 per min 2 kali setengah dikali 1 per 1 per 2 bagus banget ya ini bagi yang belum tau ya saya tandain tuh oke nah ada jadinya berapa sama dengan jadi 2 dikali 1 per min 1 per 4 jadi misalkan 1 kali dikali 2 2 sama dengan min 4 jatuh mutiara oke bagus mutiara IFA 8 ya iya pak oke mutiara IFA 8 bagus ada pertanyaan dulu silahkan ditanyakan ya ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya kalau bertanya silahkan resennya dulu udah ngerti berarti ya oke bagus ya oh teren kenapa jadi dari kemarin tuh saya bingung gitu kayak kenapa tiba-tiba bisa langsung 6 per 3 1 per min 2 gitu itu scene-nya bisa dicoret dari mana atau emang aturannya kayak gitu mana-mana-mana yang mana 6 per 3 gitu iya oh aturannya dari sini non nih dari yang awal ini ya nih ke halaman 1 nih nih ini saya harus tekankan dulu yang ini ya oh iya oke ya non jadi semuanya ini akan kembali ke sini scene oke tadi halaman berapa tuh halaman berapa tadi ya 40 ya 40 ya oh bukan-bukan oh ini ya iya jadi itu akan kembali ke sini bentuk A per B ya jadi rumusnya tetap yang itu mau gimana juga 6x persin 3x berarti sama kayak gimana pak 6x persin 3x berarti sama seperti rumus ini nih nih ya gak A x persin B ya gak A per B kan 6 per 3 diambil ke F-nya saja mampir berarti ini jadi tuh ini tuh panjang-panjang buat disederhanain supaya bisa Pak A per B ya cantik banget bener sip oke oke ngerti ya Pak soalnya gak yang lebih susah Pak oke ini coba ya saya soalnya lebih susah ya denger tiya bukan lebih susah lebih menantang paham ya oke ini udah ngerti oke sim nah coba kamu yang ini yang ada ini ya nomor ada ini ayat silahkan ayo diangkat kameranya Fidel monitor monitor siapa nih ada ini gak coba punya ini awli ilham Pak menyebabkan awli ilham monitornya oke bisa ini langkah pertama gimana nih langkah pertama gini ya Elmer limit X berdekati 0 1 min angkar ngomong-ngomong 1 plus min X min X per 1 min angkar 1 min dikali nah dikali kalau kayak gini ya kalau misalnya apalagi bisa butuh akar dikali dengan akar sekawannya akar sekawannya berapa Elmer akar apa ya akar sekawan dari 1 min berarti apa 1 1 min lawannya apa 1 plus ya kan 1 akar 1 min sin X sin X per 1 plus akar sin X 1 min sin X jadi yang membedakan di sini nih kalau merasionalkan ya ini dia nih di sini ya jadi pakai akar sekawannya tahunya akar sekawan dari mana Pak dari mana kita mengalihkan dengan sekawan penyebutnya jadi kalau penyebutnya min berarti lawannya itu plus paham ya terus pakai remus apa lagi Herman ini dulu ya itu ya ini ini A min B gitu kan dikali apa A plus B jadinya apa nanti remus apa A A A kuadrat kuadrat min min B kuah kuat ini terang paham Elmar iya 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 oke bagus Elmar udah bersuara lu ada yang mau lanjutin gak silahkan lu mau lanjutin saya boleh Pak oke di Elmar Elmar ya Elmar siap-siap di sini dan yang lain juga siap-siap ya nah berarti ini samaran apa limit limit x mendekati 0 yang atas jadi 1 1 min min akar akar 1 plus sin x kali 1 min plus akar akar 1 min sin x jadi perhatikan semuanya ya yang atas itu gak sama ya kenapa gak sama Pak karena ininya aja beda nih dalamnya ini gak tuh jadi gak bisa pakai rumus akwarat min B kuadrat jadi akwarat min B kuadrat ketika komponennya semuanya sama nah berarti ini apa timoti yang bawah itu 1 dikuadrat kan berarti 1 1 min min dalam kurung akar 1 min sin x kuadrat 1 min sin x ya jadi B nya itu kan adalah ini ya B nya itu adalah akar 1 min sin x jadi ini ketika dikuadratkan hasilnya adalah akarnya hilang 1 min sin x oke iya nah terus gimana lagi terus limit x mendekati 0 berarti limit x mendekati 0 terus tulis lagi yang di atas langsung dikali atau tulis lagi berarti 1 min akar 1 plus sin x kali kali 1 plus akar 1 min sin x per per sin x oh iya kalau ini berarti per sin x ya jadi min nya abis jadi ini adalah per sin x terus kemana lagi yang disitu yang atasnya bisa dikaliin kan atasnya dikaliin oke boleh atasnya dikaliin ya jadi sebarangnya berapa jadinya 1 yang lain perhatikan ya yang lain kali ini ini kali ini gitu kan ya iya pak terus ini kali ini jadinya berapa nih jadinya 1 1 tambah akar 1 min sin x tambah akar 1 min sin x terus ya terus min 1 akar plus sin x ini ya ini dikali sini kan terus ini dikali sini ya 1 min sin x terus min min akar 1 plus sin x plus sin x terus terus min akar 1 plus sin x sekali akar 1 min sin x oke bagus min gini ya min nya itu ya ini adalah satu lagi satu lagi ya ini ya ini berarti min nya itu adalah akar 1 plus sin x dikali akar 1 min sin x ya ini yang lain nih yang belum ngerti 1 min sin x nah ini kalau dikaliin gimana pak kamu lihat ya ini kan kalau dikaliin ke akar berarti jadinya gini ya akar 1 tambah sin x 1 tambah sin x dikali akar 1 min sin x ya gak ini bagian yang belum ngerti ya nah ini kalau dikaliin jadi berapa akar 1 min sin x iya gak timothy iya pak koncaknya mirip yang a kuadrat min b kuadrat oke bagus timothy nah timothy ya timothy 4 7 nah jadi saya jelasin lagi ya biar pada jelas ya jadi ini ya tadi kan akar 1 plus sin x dikali akar 1 min sin x akarnya gak bisa hilang arti ya akarnya gak bisa hilang kenapa karena dalamnya aja beda yang 1 1 plus sin x yang 1 1 min sin x paham ya nanti di ruangan ada nih berarti kamu kaliin kaliin seperti biasa 1 plus sin x kali 1 min sin x tapi masih dalam akar oke 1 plus sin x kali 1 min sin x itu adalah 1 min sin kuadrat x paham oke nah 1 min sin kuadrat x rumus dari apa pak nih sin kuadrat x tambah kos kuadrat x sama dengan 1 berarti kos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x jadi 1 min sin kuadrat x itu rumus dari kos kuadrat x ini sama dengan akar dari kos kuadrat x paham oke paham oke berarti kos kuadrat x diubah menjadi apa kos x paham oke maka disini min cos x paham ya min cos x oke ya nah ini tadi akan sama dengan ini ya ini saya tandain dulu biar gak bingung ini oke ini samanya dengan ini oke penjabatannya ya nah terus per per berapa nih per x bagus nah terus yang jadi masalah yang mana nih nah yang sin x sama sin x ini bisa kamu masukin 0 oke ini bisa masukin 0 ya ini ini masukin coba ini kan x nya mendekati 0 ya oke berarti kita berarti kamu bisa substitusikan x nya ini sama dengan 0 berarti ini sin 0 ini berarti sin 0 oke sama dengan 1 ditambah sin 0 berapa? 0 1 kurang 0 berarti akar 1 paham? dikurang akar 1 paham? dikurang cos x paham? paham ya per apa nih sin x paham oke ya kalau ini belum bisa dimasukin ya akar 1 sama akar 1 nya kamu coren oh oke ya nah berarti ini kan masih ya masih bisa 1 min cos x per sin x nah sekarang kamu coba sin x nya kamu masukin 0 coba sin x nya kamu masukin 0 ya ya bawahnya bawahnya tau gak berarti 0 gak berarti bawahnya kalau langsung x nya masukin 0 iya pak nah 0 ya nah terus jadinya gimana ada yang tau supaya bawahnya gak 0 cos x nya jadiin sin sin kawadrat x 2 sin kawadrat x 2 sin kawadrat x setengah x setengah x per sin x sin x sama dengan sama dengan apa berarti sama dengan 2 sin setengah x sin setengah x per sin x per sin x dikali sin setengah x sama akar ya nah terus gimana lagi nih pak sama dengan 2 2 kali setengah dikali sin setengah x setengah per satu ya gak dikali dikali 0 sin setengah setengah kali 0 ya iya setengah kali 0 gitu ya sama dengan sama dengan 0 bagus banget sip jadi ini sama dengan 0 oke tuh bagus raka ipa 8 raka ipa 8 sip jadi gitu ya cara lain untuk lemetrik-lemetrik bisa kamu rasionalkan ya ketika tidak bisa atau mentok mentok gak bisa dibawa apa-apa bisa kamu rasionalkan paham samsiri oke jadi jawabannya nil pak ini kenapa sin setengah x x yang boleh dimasukin 0 gak masalah yang penting tidak boleh 0 di bagian penyebut paham ya kalau di bagian pembilang itu 0 atau cuman berdiri sendiri sin 0 atau sin setengah kali 0 itu 0 itu gak masalah yang penting yang penting bawahnya tidak boleh 0 paham oke itu cara lain mengerjakan limit trigonometri ya oke ada pertanyaan lu silahkan ditanyakan saya boleh ya pertanyaan pak eh gimana gimana pertanyaan pak untuk masukin limit x sama dengan 0 nya itu boleh gak semua langsung dimasukin ya pak boleh step by step aja kamu lihat aja kalau dia dimasukin 0 atau ini sebetnya sin x nya ini gak boleh langsung dimasukin 0 ya dimasukin 0 nya barang-barang harusnya ya tapi saya biar singkat aja karena spesinya gak muat ya jadi sebenarnya saat akar 1 min sin x min akar 1 min sin x itu harus ikut harus ikut terus oke sebelum dimasukin 0 paham oke ada lagi yang bertanya silahkan ditanyakan berarti misalkan kan contoh nih yang bawah kan bapak ubah itu karena dia hasilnya masih bisa diterusin kan contoh misalnya 1 kenapa bapak masukin sin 0 itu karena hasilnya masih gak 0 kan gimana ya tanyanya gimana karena karena hasilnya masih 0 kenapa saya gak langsung masukin 0 karena hasilnya masih 0 bawahnya makanya bapak masukinnya tunggu yang pas di bagian bawah situ karena meskipun gak semuanya jadi bisa kena hasilnya 0 lagi bapak di bapak rasionalin lagi gitu maksudnya betul banget betul banget betul banget mantap dia ke pertanyaannya jadi saya tahan dulu nih gak 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 masukin 0 saat sin x nya dibawah kalau saya masukin 0 nya saat sin x nya dibawah misalnya sin 0 itu 0 itu gak boleh kenapa karena sin 0 0 nanti jadinya per 0 gitu paham sampai sini ya nanti oke coba ditelahmi dulu ya oke satu soal lagi ya satu soal lagi nih ya jadi kita sudah banyak variasi ya soal lagi kita lihat jangan lupa catatan dan latihan hari ini oke jangan lupa catatan dan latihan hari ini seperti biasa oke oke kita lihat berikutnya coba disini yang bongong siapa ya nah ini nih bongong-bongong aja ya bisa ini sama dengan itu di limit x dan akar mendekati akar-akar terus itu diubah jadi min nih pak a plus x kuadrat lantan dulu aldi ditin dulu tan tan x min akar a min akar a terus bawahnya per per itu di 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 ayo sebut aja x kondrat plus akar a ya kak jadi ya ini nih tan kamu ubah menjadi x plus akar a kali apa x min akar bagus pahamnya tan jadi sama dengan misalnya gimana limit limit x x mendekati a akar a terus tan tan x x min per per x plus x min akar a nah kali kali a plus x kuadrat x plus akar a x plus akar paham ya jadi ya ini nih dan yang lain juga pak ini kenapa gak diubah bentuk x min akar a boleh juga ya kalau kamu penasaran x min akar a dari mana minnya pak mendekati nol karena ini kenapa diubah menjadi min akar a karena dia itu variabelnya sejenis tuh ini 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 minta ya oke coba ini ada yang PCP coba ini nih yang gak pernah nyala kameranya Ika 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 nyalakan kameranya Ika masih ada di zoom gak Ika Ika halo tolong nyalakan kameranya Ika mana tadi oke mulu nih Ika Ika ayo mana nih anak ini ada gak Ika ada gak sih Ika wah bener-bener ya langsung live ya ayo ada yang mau lanjutin silahkan kaya saya dulu ya pak oke sama dengan gimana Anita jadinya satu per satu bagus kali dikali A ditambah akar A kwadrat per akar A ditambah akar A paham ya sama dengan satu kali 2A begini A tambah A gitu ya per dibagi 2 akar A sama dengan 2A per 2 akar A terus dicoret yang mana 2 nya terus sama-sama kali di nasionalin akar A per akar A ya sama dengan jadinya akar A A per A gitu ya ya akar kali akar A nah sama dengan akar A bagus banget anin sajipalapan intan 47 oke tadi kok terus udah aja kirim telat bisa lagi like pak oke ikan gak apa-apa tadi anin di oke 47 tadi intan oke ada pertanyaan selalu ditanyakan sebelum kita kiri jangan lupa dan hari ini oke kalau nih Aulia gimana itu kan A plus akar X pangka 2 nya bisa di ini gak bisa di bisa di 2 juga gak kayak bawahnya apa yang mana yang A plus X akar 2 oh gak bisa ya oh gak bisa langsung aja masukin kan gak gak oke bagus Alia Irhan siapa lagi saya pak si pak ya oh tanya apa itu walaupun udah diubah jadi lim X min akar A mendekati 0 yang X nya tetap bisa diganti di akar A aja kok boleh kan ini sama ini sama tuh ya jadi X min akar A itu supaya mengubah bentuk tangnya jadi akar B A ya iya pak maaf sih pak ini Melani ya dari tadi ya sebenarnya dari tadi resen ya mau tanya apa Melani oh enggak oh resennya belum dihilangin berarti X lagi saya mau nanya pak oke mau tanya apa misalkan misalkan di soalnya itu bukan tan X dikurang akar A tapi akar A dikurang X gitu pak itu bisa gak akar A dikurang X bisa akar A nya dikurang X kamu manipulasi jadi jadi yang ya dikali min 1 tapi di bawah limitnya boleh gak pak oh jangan kalau limitnya gak boleh letak atik kalau letak atik yang soalnya oh jadi gak bisa kayak yang X min akar A nya dikurangin 1 terus nol dikali eh dikali min 1 sama-sama terus nol dikali min 1 gak usah ya jadi kamu ubah sebelah kanannya aja oke oke raka 48 si ada lagi yang bertanya sebelum saya akhiri nih udah ya mau nanya pak yang patuh Pak Jrel tapi yang nomor sebelumnya pak yang panjang tadi yang panjang tadi oh iya gimana ini soalnya bisa langsung dikuadratin aja gak sih pak yang 1 min akar 1 plus sin X per 1 min A 1 min sin X itu langsung dikuadratin aja bisa gak pak soalnya langsung dikuadratin oh jangan nanti mana muter-muter jadi kalau soal kayak gini kamu rasionalkan dengan akar sekawan akar sekawan benar paham oke iya makasih iya pak makasih pak oke sip udah gak ada lagi ya nanti KBMnya selesai boleh jadikan sayang sega pak soalnya setelah ini akan ada persenangan oke saya parama ya ya ramah ramah rizki ya sama raihan nama raihan nama raihan pak oke nama raihan kok gak bisa sih oke oke tugasnya lu nih tiga soal aja tiga soal coba tolong dicatat dulu nah ini coba soal ini tugasnya ini satu kaitan apa di SS ya oke satu kaitan 22 juri oke paham ya terus abis itu udah di SS ya SS dulu tuh ya kemudian nih lagi tugas 22 juri ya oke di SS lagi 2 ya oke udah ya terus ini kamu keluarga dulu ya keluarga dulu oke 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 cuma satu nomor lagi deh ini deh pak nomor aja oke silakan nanti ya saya ada bikin folder tugasnya dulu disini oke coba dinyalakan dulu kameranya saya mau SS dulu ya yang hadir hari ini tadi kan dulu saya absen kan yuk saya SS dulu yang hadir hari ini biar biar ketahuan siapa yang masih on cam oke jadi yang unlock kameranya hati ya hati ya Yogi oke ini kalau masih belum ngerti silahkan diulang-ulang lagi recordnya ya oke 81 nah nanti aku ini saya lihat disini aja ya oke 82 oke oke jangan lupa latihan soal lagi jangan lupa diulang-ulang lagi ya tuh soalnya kan kita saya udah ngirimin soal-soal yang kemarin kan 1 sampai berapa tuh 117 ya tinggal kamu ulang-ulang terus nanti ulangannya gak jauh-jauh dari situ paham saya disini ya oke tetap semangat buat kalian semua jangan left dulu nih ada pengumuman dari setara ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih